Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan selamat datang di seputar profesi kesehatan lingkungan Beginilah kondisi awal ipal sebelum dilakukan pengurasan atau pembersihan Berikut ini adalah prosedur pengambilan sampel air untuk pemeriksaan kimia pada instalasi pengolahan air limba atau ipal Langkah awal yang dilakukan adalah menggunakan handscun atau sarung tangan Sebelum dilakukannya pengambilan sampel air Hal pertama mengamati kualitas fisik air diantaranya bau dan warna Selanjutnya dapat menguji tingkat keasaman atau basah suatu air limba menggunakan pH digital water Sediakan botol bersih Lalu buka penutup botol Cara pengambilan Tebas-tebas atau gibas-gibas permukaan air menggunakan badan botol terlebih dahulu Isi sedikit air ke dalam botol Dan goncang perlahan-lahan Lalu kemudian airnya dibuang kembali Lakukan pengulangan 2-3 kali Tujuan menebas permukaan air terlebih dahulu Yaitu Mencegah masuknya kotoran maupun busa yang ada di permukaan air Yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan nantinya Lanjut Lakukan pengambilan sampel air limba Apabila sudah, botol ditutup kembali Lap seluruh bagian badan botol menggunakan tisu ataupun kain Tahap akhir Memberikan label kemasan pada botol Yang terdiri dari Nama pemilik atau usaha atau pengelola Nomor telpon atau hp Jenis sampel Jenis pemeriksaan Lokasi atau alamat Waktu dan tanggal pengambilan Petugas, pengambil Dan terakhir adalah instansi Setelah dilakukannya pengambilan sampel air Baik untuk pemeriksaan kimia dan mikrobiologi Selanjutnya adalah proses pembersihan atau perawatan ipal dengan cara pengurasan bak Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!